Intro Sungguh indah pagi hari ini Kita bisa bersama-sama membawa korban syukur pujian penyembahan Bagi Allah yang termulia, bagi Allah yang tiada dua, satu-satunya Sebab seperti dia siapa ya? Yang lain, tiada Dia yang mengasih kita dengan kasih yang sempurna Dia memahkota kita dengan rahmat anugerahnya Melanjutkan kesetiaannya untuk selama-lamanya Hidup kita seberapa ada hari ini Karena kesetiaannya Tuhan bukan? Amen cemaat Haleluya, haleluya, amen Sepanjang bulan ini ada tuntunan Tuhan bagi setiap gerejanya Kita dituntunan visi bulanan seperti itu Ya, visi September ini adalah Mengasihi dan mengampuni dalam kuasa dan keberhasilan kesuksesan kita Sekali lagi, mengasihi dan mengampuni dalam kuasa dan kesuksesan kita Untuk hari ini saya rindu untuk share kepada setiap jemaat yang terkasih Saya kasih judul mengasihi seperti Yesus mengasihi Sebab siapakah contoh teladan yang lebih baik Tidak ada Tuhan Yesus yang sempurna Kita perlu belajar daripada dia Sebab dia adalah kasih itu sendiri Hakikat Allah adalah kasih Sebab itu kita perlu terus datang mendekat Hati kita melekat penuh dengan kasih Tuhan Sehingga kemana pun kaki-kaki kita melangkah berjalan Aliran-aliran hidup itu mengalir Dan membawa kehidupan buat sekalian kanan-kiri kita Katakan amin jemaat Halo, amin Ya, haleluya, puji Tuhan Mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 Ayat yang ke-31 sampai ke-35 Sudah saya siapkan di screen Tapi Bapak Ibu Saudara juga buka Di Alkitab kita masing-masing Yohanes pasal yang ke-13 Ayat yang ke-31 Judulnya Perintah Baru Ayat 31 Sesudah Judas pergi Berkatalah Yesus Sekarang anak manusia dipermuliakan Dan Allah dipermuliakan di dalam dia Ada judul yang menarik Perintah Baru Berarti ada perintah lama ya Kira-kira perintah lama apa Ya, hukum yang terutama Bagaimana Tuhan memberikan hukum yang terutama dalam hidup ini Kasih Tuhan Alamu Yang senap hati Jiwa kekuatan dan akal budi Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasih pada sesama kita Seperti diri sendiri Tetapi ukurannya yang diri sendiri itu kadang Enggak firm gitu Tapi Saya mau perlu Melandasi Ya Mengasih sesama Seperti mengasih diri sendiri itu juga adalah motivasi hati Kita gak mungkinlah sulit lah Kalau kita mau mengasih orang Kalau gak bisa menerima diri sendiri dulu Jadi kita harus deal Kita harus selesai dengan diri sendiri And then kemudian kita akan dibawa Tuhan Tuhan akan berkasih karunia dalam hidupan kita Sehingga kita dimampukan untuk mengasih sama kita Kan begitu Tetapi ukurannya Setiap orang itu beda-beda Contoh kalau saya itu suka Minum manis gitu ya Sebenarnya gak juga Karena saya harus menjaga Orang tua saya ada diabetes Jadi saya Anak-anaknya harus menjaga Nah Tapi kalau saya katakanlah suka minuman manis Kalau saya mau mengasih seseorang Saya melayani mereka Buat minuman yang manis sekali Karena saya suka manis Apakah itu cara mengasih? Ya Tentu gak seperti juga ya Tetapi justru mengasih Seperti Yesus mengasihi Yang Tuhan mau ajarkan lewat perintah baru hari ini Tuhan mengajarkan pada kita untuk mengasihi Seperti Yesus mengasihi Itulah perintah baru yang Tuhan beri Atas setiap kita domba-domba gembalaannya Atas setiap kita putra-putri kerajaannya Bapak, Ibu, Saudara sekalian Kalau Anda suka pedes Masak Semua masak pedes gitu Kan ya Susah ya Aku mengasihi Tapi terus kepedesan Terus merah semua Terus ada Jadi gak bisa makan Sakit perut Wah Kan gak gitu Jadi justru Mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi Sekalian-sekalian Kalau aku ini orang Yahudi Aku ini Sebisa mungkin juga Seperti orang Yahudi Orang Yunani Seperti orang Yunani Supaya sudah dapat Mungkin Aku bisa memenangkan mereka Itu juga motivasinya Paulus mengajarkan dalam suratnya begitu Ya kan Seperti Yesus mengasihi Jadi Tuhan Yesus pun meninggalkan Kemuliaannya Sebagai putra Tunggal ala Bapak di surga yang mulia Dia mengosongkan dirinya Mengambil rupa seorang hamba Untuk mengasihi kita Yang hina ini Supaya dimuliakan Di dalam dia Amen jemaat Ya mari kita belajar bersama-sama Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan Ini bagi setiap kita Ya Dosa itu Membuat segala sesuatu jadi sulit Ada dosa Dunia ini sudah jatuh dalam dosa Manusia juga Yang ada di dalamnya pun Tidak luput Ya Jadi sulit Jadi sukar Bahkan untuk hal-hal yang Harusnya alami Ya Dosa itu Membuat sikap yang alami Jadi gak alami Contohnya tadi sudah saya katakan Kita ini Diciptakan Tuhan itu Segambaran serupa dengan dia Dia adalah Allah Yang gambaran adalah kasih God is love itu Hakikat Allah adalah kasih Kasih itu berasal daripada Allah Karena dia adalah kasih itu Ya Dan kita diciptakan oleh dia Dari seharusnya Sudah dari alami Sononya Kita ini hidup dalam kasih Kasih kepada sesama Betul apa betul Iya kan Tapi kenyataannya Yang kita lihat disini Dunia Berita-berita How come gitu Bagaimana mungkin Bagaimana bisa ya Orang itu bisa Jahatnya sejahat-jahat begitu Gak tahu berterima kasih Gak takut akan Tuhan Ya Dan lagi sebagainya Anda sudah bisa menyebut semuanya Nah itu Dunia sedang menuju Kepada binasaan Tetapi tidak dengan kita Sebab itu Tuhan berbicara Memperdengarkan suaranya Beriak berfirman Supaya kita ini hidup Di hadapannya Sampai selama-lamanya Generasi ke generasi Gak pernah putus Keluarga kita Akan tetap ada di hadapannya Katakan amin Jika kita hidup Seperti yang Tuhan Kehendaki Hidup di dalam Kasih Jemaat Ya Itu dia Hidup dalam kasih Sesungguhnya gak ada kok Yang dapat menghancurkan hidup kita Keluarga kita Pekerjaan kita Atau apapun yang ada di hidup Gak ada Semua sudah ditaklukkan Di bawah kaki Kristus Hanya jika Anak Tuhan Seorang itu Gak taat hidupnya Melawan kehendak Tuhan Gak dalam kehendak Dan perintah Dan ketetapan Allah Orang-orang itu Akan hancur Ya Tetapi selama Yesus Ada beserta kita Kita dituntun Dipimpin oleh dia Maka keadaan kita akan Baik-baik Terpelihara Terjamin bahkan Bahkan sampai kekekalan hidup Selama-lamanya Di dalam dia Katakan amin Ya Nah itu dia Nah ayat lanjutnya Kita baca Ayat 32 Jikalau Allah dipermuliakan Di dalam dia Allah akan mempermuliakan Dia juga Di dalam dirinya Dan akan mempermuliakan Dia Dengan segera Ya Tadi yang ayat 31 Menarik tuh Sesudah Judas pergi Itu menarik Kalau kita renungkan Dari 12 yang Tuhan Miliki murid-murid itu Yang dipilihnya langsung Ada satu yang mengkhianati Ada satu yang gak setia Jangan jadi yang satu itu Artinya apa Ketika Firman Tuhan berkata Sesudah Judas pergi Itu bisa Ada hikmat Tuhan Kita bisa dapat mengerti Itu Sebuah rencana Tuhan juga Tapi Fokus Tuhan Jadi Fokus kepada yang ada Dia Menjaga mereka Karena Judas pun demikian Memikianat itu Karena keputusan dia Di ayat-ayat sebelumnya Kalau kita Baca Belajar firman Tuhan Itu konteks dekat Konteks jauh Konteks dekat ya Ayat sebelumnya Sesudahnya Pasal sebelumnya Pasal sudahnya Konteks jauh ya semakin jauh Kitab sebelumnya Kitab sesudahnya Begitu Kalau kita baca Di sebelum-sebelumnya Itu sudah diperingatkan Loh Judas itu Tapi toh Judas mengambil keputusan Yang Jahat ya Dia menyerahkan Menjual Yesus Hanya untuk 300 dinar Murah sekali Dia memandang Gurunya Tuhannya Yang adalah Juru selamatnya Sob itu Sesudah Judas pergi Ini menjadi fokus Tuhan Yesus Untuk memuridkan Murid-murid yang ada Saya berdoa untuk setiap kita Semua ada di ruangan ini pun Dimuridkan oleh Tuhan Diajari Oleh firman Tuhan Untuk mengasihi Seperti Yesus mengasihi Ya Dan Ayat 33 tadi Kita baca ya Ayat 33 Hai anak-anakku Hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu Kamu akan mencari aku Dan seperti yang telah kukatakan Pada orang-orang Yahudi Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Demikian pula Aku mengatakannya Sekarang juga Kepada kamu Taukah Ayat-ayat yang kita baca ini Menjelang Masa-masa akhir Kehidupan Yesus Ya Sebelum dia memberikan Amanat akung Itu yang terakhir Maka disebut amanat akung Karena dia naik ke surga Ini juga menjadi pesan-pesan terakhir Yesus Jadi penting banget Penting banget Karena ini pesan-pesan terakhir juga Ya Sebelum dia memberikan amanat akung Sebagai legasi Sampai ke ujung bumi Menyambut kedatangan kedua kali Ya Seketika lagi Seketika saja lagi Aku bersama-sama Karena Yesus akan pergi ke surga Untuk menyediakan tempat bagi kita Tapi kerinduan hati Tuhan Bukan hanya pergi Menyediakan tempat bagi kita Dia akan datang kembali Dan dia punya kerinduan Membawa setiap kita Anda dan saya Supaya dimana dia berada Kita pun berada Katakan amin Ya puji Tuhan Untuk hati Tuhan yang penuh kasih Kita tidak dibiarkan Lihat yatim biatu Tidak pernah dibiarkan sendiri Tuhan itu sangat mengasih kita Demikian yuk kita lakukan yang sama Tuhan mengasih kita seperti itu Ayo kita juga mengasih Orang-orang di kanan kiri kita Orang-orang yang dipercayakan dalam hidup kita Orang tua Anak-anak kita Jasmani Rohani Siapa yang kita kenal Semua divine connection Kita Tidak ada yang percuma Tidak ada yang sia-sia Saya baca Alkitab Kita semua baca Alkitab Bukan Kejadian sampai wahyu Atau berapa kitab kita Berapa pasal-pasal Ayat-ayat Kita dapati Sebuah kebenaran Pada akhirnya Itu semuanya baik-baik Pada akhirnya Mendatangkan kebaikan Waktu Tuhan adalah Waktu yang terindah Kemenangan itu adalah Bagian kita yang Tuhan sediakan Bagi kita yang setia Hidup dalam dia Dalam iman kepada dia Katakan amin Ya kan Nah itu loh Jalanilah jalan itu Yang Tuhan sudah berikan Teladan Untuk kita menjalaninya Di dalam tuntunan Dalam penyertaan dia Bapak ibu saudara sekalian Ya Jangan jadi yudas Tapi jadilah murid-murid yang sejati Tetapi Begini pertanyaannya Apa yang dilihat Orang Daripada tindakan-tindakan kita Perbuatan kita Apakah mereka melihat Tuhan Yesus Dalam setiap Perbuatan tindakan kita Apakah dalam Apakah seorang itu tahu Ya Apakah kita adalah Murid-murid Tuhan Melalui perbuatan tindakan kita Coba renungkan Saya berdoa Ketika mendengar Pertanyaan itu Kita jadi merenung Iya ya Barusan tadi Atau yang kemarin itu Aku lewat perkataanku Lewat Keputusanku Apakah Orang-orang itu Ngerti gak ya Lihat gak ya Aku ini murid Tuhan Lewat keputusan Perbuatan tindakan Berilaku perkataan kita Harusnya nyata Karena kalau Hati kita dipenuhi Dengan kasih Tuhan Itu akan mengalir From the inside out Ya Begitu aliran air hidup itu Akan membawa kehidupan Kepada lingkungan di sekitarnya Demikian hidup kita Harusnya jadi seperti itu Jadi garam dan terang Jadi tanda bagi kemuliaan Tuhan Jemaat yang terkasih Ya Nah Dan dengan tujuan itu Mengasihi Bukan lagi Sebuah perintah yang bersifat Pilihan Atau tidak wajib Tapi sebuah keharusan Jangan sampai hati ini Itu jadi pahit Dan kecewa Tawar apalagi Ketika kita Membiarkan Ketika ada orang-orang Yang berbuat salah Berbuat jahat sama kita Kita jengkel Kita marah Kita gak terima Ya kan Dan akhirnya itu Merugikan diri kita sendiri Kenapa rugi Karena kasih Allah Yang sejati Tidak bisa tinggal Di dalam sebuah hati Yang kotor Seperti itu Kita harus let go Lepaskan pengampunan Bagi orang-orang Yang bersalah pada kita Demikian kita pun akan beroleh Perkenanan Bapak Tuhan pun akan mengampuni Segala dosa kesalahan kita Di hadapan dia Jemaat Mari dengarkan firman Tuhan Lebih lagi Ya Ayat 34 Berkata demikian Aku memberikan perintah baru Kepada kamu Yaitu supaya Kamu saling mengasihi Sama seperti aku Telah mengasihi kamu Demikian pula Kamu harus saling Mengasihi Ya Ini perintah baru Supaya setiap Kita saling mengasihi Seorang yang lain Tidak membeda-bedakan orang Seperti Tuhan juga Tidak pilih-pilih Kasih Kasihnya kepada kita Sama anak-anaknya Yang dikasihi Ya Yang kasih yang kekal Kasih yang sempurna Tapi Tidak memungkiri Kita hidup di dunia Yang sudah jatuh Dalam dosa Kadang tidak mudah Atau ada kesulitan Ada kadang sulit gitu Untuk kita mengasihi Seseorang Jika dimana orang tersebut Adalah orang yang menyakiti hati kita Benar apa anda Apakah kita pernah melakukannya Kita menyakiti orang Atau kita yang menjadi Orang yang disakiti yang lain Orang lain Kira-kira mudah enggak Mengasihi orang yang barusan Menyakiti kita Entah lewat perkataan Ngata-ngatain apa Sebar fitnah Hoaks Menyatakan yang enggak benar Dan semua Atau perbuatan yang Juga Menyakiti Hidup kita Sulit enggak Kadang enggak mudah ya Tapi bukan enggak mungkin Secara daging Daging kita akan menjerit Dan berteriak Sakit Tapi bukankah kita hidup oleh roh Roh Tuhan akan memampukan kita Untuk melakukannya Karena Tuhan Yesus mengajar Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita Kita mau belajar mengasihi Seperti Tuhan Yesus mengasihi Bahkan Tuhan beri perintah loh Doakan musuh-musuhmu Sebenarnya kita enggak perlu punya musuh Karena jika itu di pihak kita Kita hidup berdamai dengan semua orang Karena Tuhan Tapi kenyataannya kan kita enggak bisa Mengendalikan semua orang Orang itu hak bebas Ada like, dislike Bisa aja orang itu enggak suka tanpa arasan Benci sama kita tanpa alasan Kita sudah menjaga sedemikian rupa Tapi ada aja orang-orang itu kok jahat ya Merancang hal yang enggak baik Sama kita Orang-orang demikian Tuhan berkata Doakan Dan kalau kita doakan Turut perintah Tuhan Tuhan akan berperkara Tuhan akan mengupahi Ketaatan kita Enggak pernah sia-sia Amin jemaat Ya mari belajar untuk mengasihi Seperti Tuhan Yesus mengasihi Enggak mudah betul Tapi itu perintah Tuhan Bagi setiap kita Jika kita mau hidup di hadapannya Selama-lamanya bersama-sama dengan dia Kita tidak gugur Iman kita enggak kandas Berjalanlah dalam kehendak Tuhan Dalam tuntunannya Sehari demi sehari Yang akan menyempurnakan Hidup kita Semakin serupa dengan dia Ya Caranya gimana? Sulit Saya tahu Saya ngomong gini Saya pernah mengalami Bagaimana Kami ini juga di fitnah Ya Tapi Tuhan yang memberi kemampuan Tuhan yang memberi hikmat Hikmatnya seperti ini Jemaat Yang perlu kita lakukan adalah Kita dapat mengasihi Orang yang sulit Untuk dikasih tersebut Orang yang jahat Orang yang menyakiti Hati dan hidup kita Dengan cara Memisahkan Perbuatan Tingkah laku mereka Yang tidak baik itu Terjadi atas hidupan kita Daripada Pribadi mereka Gitu Caranya begitu Hikmat Tuhan yang saya dapati Begitu Ya Seperti Tuhan Yesus Juga melakukannya Dalam hidupan kita Tuhan Yesus itu Mengasihi kita Tapi dia membenci Dosa kita Tuhan itu benci dua Di Alkitab Dia benci dosa Dia benci perceraian Karena Tuhan itu Sifatnya juga Allah yang setia Jangan pernah Menduakan dia Demikian kita Dengan berpasang-pasangan Ya Komitmen itu perlu Ya Tapi benar Tuhan Yesus itu Apa benci Apa yang kita lakukan Dia benci Tapi Kita orangnya Tidak pernah Anak bungsu Itu yang kurang ajar Menjadi bukti Nyata kasih Bapak Sekalipun kurang ajar Minta Harta yang menjadi Bagiannya Pada Bapaknya Belum meninggal Pergi Foya-foya Terpurkan Jangan keluar Daripada Perlindungan Kasih karunia Bapak Terpuruk Pasti kita Sebab dunia itu jahat Membawa kepada Binasaan Tapi anak bungsu itu Ketika mau kembali Bertobat Apa respon Bapak Tangannya terbuka Lebar Berlari Menyambut Si anak itu Mencium Memulihkan Diberikan semua Sepatu Baju Ya Semua dikembalikan Cincin Semua Lihat Itulah hati Bapak Bagi kita Dia gak pernah Membenci Kita Dia mengasih kita Dia gak suka aja Perbuatannya Demikian kalau ada orang-orang Yang menyakiti kita Jahat sama kita Kita mengasih mereka Daging menjerit gak mudah Benci perbuatannya Tapi kasihi orangnya Doakan mereka Ya Amen Jemaat Siap untuk belajar Mengasih Seperti Tuhan Yesus mengasih Amen Ya Amen Haleluya 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 Sebab akan ada Bencana yang besar Ketika kita hidup Dalam kasih ini Kasih yang Tuhan Yesus berikan Bagaimana Mengasihi Seperti Dia mengasihi kita Akan ada bencana besar Apa itu Kematian kekal Ya Lost generation Bahkan Bahkan terputus Sebuah keluarga Tidak ada Ahli warisnya iman Terputus Tidak disebut lagi Dilupakan Tapi Ketika kita hidup Dalam kasih ini Seperti Tuhan Yesus mengasihi Yang tidak pernah menyerah Maka dari generasi Ke generasi Akan ada Kalau kita baca Di kitab Raja-Raja itu Coba Generasi Raja-Raja itu Tuhan Janjikan pada keturunan Daud Keluarga Kamu akan tetap ada Di hadapanmu Karena hatinya Daud itu Luar biasa Mencintai Tuhan Lebih daripada dirinya sendiri Ketika dia Sejahteraan berdosa Dia memilih Jatuh di tangan Tuhan Karena dia tahu Sekalipun Dia akan Terima konsekuensi Tapi Tuhan menghukum Pasti akan Membebat Akan Merawat Kembali Mengasihi kembali Murkanya itu Sesaat saja Tapi kasih setianya Seumur hidup kita Jemaat Bersyukurlah Kita memiliki Kita mengenal Allah kita Amen Haleluya Ada tiga poin Yang saya mau Bagikan Kepada kita semua Ya Tiga Aplikasi Ya Tiga ajaran Dari perintah baru Tuhan Yesus Ya Mengasihi Seperti Yesus Mengasihi Yang pertama Memberitakan Dan bersaksi Memberitakan Dan bersaksi Ada ayatnya Di kisah para rasul 10 Ayat 42 Sudah saya siapkan Ayatnya di slide Mari kita bercah Bersama-sama Kisah para rasul 10 Ayat 42 Satu Dua Tiga Dan ia Telah menugaskan Kami Memberitakan Kepada seluruh Bangsa Dan bersaksi Bahwa Dialah Yang ditentukan Allah Menjadi hakim Atas orang-orang Hidup Dan orang-orang Mati Lihat Ini dia Ya Tiga ajaran Dari perintah Tuhan Untuk mengasihi Dengan perintah baru Seperti dia mengasihi Supaya kita Murid-muridnya Supaya mereka Orang di kanan Kira orang lain Itu melihat Kita ini murid Yesus Melalui perbuatan Tindakan kita Untuk memberitakan Pada mereka Kabar baik Kepada seluruh Bangsa Saya Diingatkan Satu Kisah Tentang seorang Perwira Namanya Cornelius Ya Di dalam Kisah Sepuluh Ayat Satu Sampai Tujuh Dikatakan Disitu Ayat Dua Ia Saleh Diceritakan Tentang Cornelius Dia Berasal Di mana Anak Siapa Gini Ayat Kedua Ia Saleh Dan Takut Akan Allah Bapak Ibu Saudara Jemaat Orang Saleh Pun Butuh Yesus Apalagi Orang Berdosa Bayangin Nggak Orang Saleh Disebut Orang Saleh Takut Akan Allah Tapi Pun Demikian Butuh Yesus Cornelius Mendapatkan Mimpi Tuhan Berbicara Lewat Mimpi Pada Cornelius Lalu Dia Mengutus Hambanya Datang Ke Yope Untuk Menjemput Murid Tuhan Namanya Petrus Petrus Pun Waktu Yang Sama Dapat Penglihatan Ketika Petrus Naik Ke Kamarnya Berdoa Dia Dapat Penglihatan Tentang Makanan Yang Bagi Orang Yahudi Itu Haram Tidak Boleh Makan Makan Itu Tapi Dalam Penglihatan Itu Ada Firman Keluar Makan Petrus Tidak Mau Sampai Tiga Kali Haram Firman Itu Berkata Apa Yang Dikatakan Halal Oleh Allah Tidak Boleh Manusia Katakan Haram Karena Apa Yang Bukan Masuk Ini Yang Menajiskan Apa Yang Keluar Dari Mulut Ini Bapak Ibu Saudara Sekalian Singkat Cerita Pertemuan Itu Terjadi Antara Petrus Dan Cornelius Untuk Apa Supaya Petrus Memberitakan Kepada Cornelius Dan Keluarganya Dan Orang Orang Handai Taulannya Dikumpulkan Sama Cornelius Di Rumahnya Saudara Baca Kisah Pasal Pasal Sepuluh Et Satu Sampai Tujuh Dan Seterusnya Saudara Baca Disitu Now We Ini Apa Yang Tidak Kau Katakan Petrus Memberitakan Firman Allah Memberitakan Kabar Baik Ketika Dia Memberitakan Roh Kudus Turun Dalam Hidupan Mereka Satu Persatu Dijamah Tuhan Seluruh Keluarga Ini Memberi Diri Untuk Dipaptis Dalam Bapak Putra Ruh Kudus Wow Saya Berdoa Lewat Momentum Cekifan Di Bulan Ini Saudara Ini Aplikasi Bagi Kita Semua Mau Mengasihi Seperti Tuhan Yesus Mengasihi Ayo Dalam Satu Bulan Ini Momentumnya Gak Hanya Sebulan Ini Itu Menjadi Gaya Hidup Kita Itu Panggilan Kita Seumur Hidup Kita Menjadi Saksi Memberitakan Dan Bersaksi Jika Jika Tidak Demikian Akan Sia Sia Hidup Kita Buat Apa Ya Kalau Tidak Memberi Faedah Bagi Kehidupan Sesama Kita Kalau Tidak Memberi Nilai Tambah Orang Orang Yang Tuhan Percayakan Ada Di Hidup Kita Buat Apa Kita Hidup Sia Sia Bukan Tapi Tuhan Memberi Makna Memberi Arti Di Hidup Dan Hidupku Sehingga Lewat Perkataan Ada Banyak Orang Dikuatkan Dihiburkan Beroleh Pengharapan Daripadanya Sehingga Mereka Anugrah Beroleh Anugrah Kasih Karunia Dari Bapak Yang Mulia Yang Mau Katakan Amen Amen Ya Haleluya Haleluya Saya Berdoa Mari Jangan Menjauh Datang Mendekat Jangan Pisahkan Jangan Pisahkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Sebab Yang Kita Yakini Bersama Setiap Perjumpaan Dengan Allah Itu Yang Mengubahkan Seluruh Hidupan Kita Tak Pernah Sama Lagi Tidak Pernah Sia Sia Setiap Persutuhan Kita Dengan Rohnya Kita Ini Diperbaharui Dari Sehari Ke Sehari Semakin Serupa Dengan Dia Semakin Indah Dan Berkenan Di Hati Tuhan Dan Lihat Keluar Dari Kamar Doa Keluar Dari Persekutuan Dengan Tuhan Itu Dengan Orang-orang Kudus Kita Menjadi Pribadi Yang Disukai Tuhan Dan Disukai Sesama Di dalam Amsal Tiga Ditulis Disana Semakin Disukai Tuhan Selama Seperti Jemaat Mula-mula Juga Ditulis Disana Mereka Ditambah Tambahkan Jumlah Mereka Karena Mereka Disukai Semua Orang Mereka Sering Memecahkan Roti Bersama Mendengar Pengajaran Diajar Karena Kalau Kita Tidak Dengar Pengajaran Dari Firman Ini Kita Mau Cari Dimana Pengajaran Dari Dunia Ini Sungguhan Pengajaran Ini Dunia Ini Sendiri Tidak Bisa Membedakan Tangan Kanan Dari Tangan Kiri Kita Memperhatikan Kebenaran Apa Dari Dunia Ini Kebenaran Sehati Hanya Dari Mulut Alah Firman Alah Yang Hidup Logos Ini Juga Menjadi Remah Kemudian Akan Menjaga Hidup Kita Tetap Ada Dalam Jalan Jalan Dan Hatinya Tuhan Amin Jemaat Ya Haleluya Yang kedua Tiga Ajaran Dari Perintah Tuhan Yesus Mengasihi Seperti Dia Mengasihi Yang kedua Adalah Mengasihkan Buah Mengasihkan Buah Ada Ayatnya Di dalam Yohanes 15 Ayat Yang Ke 16 Yohanes 15 Ayat 16 Baca Dengan Saya Bersama Sama Hitungan Ketiga Satu Dua Tiga Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tetapi Akulah Yang Memilih Kamu Dan Aku Telah Menetapkan Kamu Supaya Kamu Pergi Dan Menghasilkan Buah Dan Buahmu Itu Tetap Supaya Apa Yang Kamu Minta Kepada Bapak Dalam Namaku Diberikannya Kepadamu Saya Tanya Mau Enggak Apa Saja Yang Kita Minta Kepada Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Diberikan Pada Kita Mau Kalau Mau Mantuk Mantuk Mau Ada Yang Tidak Mau Ya Amin Banyak Yang Mantuk Ya Tapi Ini Dia Kita Mengerti Utuh Kalau Kita Mau Setiap Doa Kita Sampai Di Pintu Surga Dan Bapak Menerima Dan Memberikan Mengarunikan Segala Sesuatu Yang Kita Minta Kita Mohonkan Kepada Dia Di Dalam Nama Tuhan Yesus Ini Dia Tuhan Telah Menetapkan Kita Supaya Kita Pergi Dan Menghasilkan Apa Buah Tuhan Yang Kita Sembah Itu Bukan Hanya Sebagai Bapak Bagi Kita Ya Tujuan Semua Kehidupan Kita Ini Ada Tujuannya Satu Supaya Semua Orang Yang Kita Kenal Yang Kita Jumpai Mengenal Bapak Melalui Kita Seperti Kita Dikenal Tetapi Tuhan Itu Bukan Hanya Bapak Dia Juga Adalah Pengusaha Baca Firman Tuhan Ya Ketika Tuhan Berjalan Bahkan Yesus Lihat Dari Kejauhan Pohon Arah Itu Daun Nyeri Imbun Wow Seger Sekali Didatangi Berharap Ada Buah Eh Gak Ada Berbuahnya Tuhan Kutuk Kering Pohon Kara Itu Buat Apa Hidup Gak Berbuah Hidup Kita Ini Fana Sementara Sekali Tapi Itu Cukup Dan Berarti Dan Bermakna Dan Itu Sungguh Menjadi Story Maker Bagi Orang Orang Ketika Kita Taat Hidup Di Adapan Tuhan Seperti Yang Tuhan Mau Kalau Kita Hanya Fokus Pada Diri Sendiri Self Center Bukan Christ Center Nothing Hidup Kita Ini Nothing Gak Berarti Gak Memberi Faedah Gak Ada Dampaknya Gak Ada Pengaruhnya Antara Kita Ada Nanti Ada Itu Gak Ada Pengaruh Buat Apa Kalau Saya Gak Mau Saya Ada Dimana Ditempatkan Harus Tempat Itu Berubah Kita Ini Memberi Warna Kita Ini Memberi Dampak Kita Itu Harusnya Dimanapun Kita Berada Di Lingguan Kerja Di Lingguan Sosial Masyarakat Keluarga Kita Ada Masuk Di Rumah Itu Di Tempat Itu Harusnya Berubah Sejuk Nyaman Hangat Harmonis Romantis Penuh Kasih Gak Mengintip Panas Gak Enak Gak Nyaman Gak Seperti Itu Yuk Cek Yuk Bagaimana Hidup Kita Apakah Sudah Kita Ini Hidup Dalam Kasih Mengasihi Seperti Yesus Mengasihi Sekalipun Orang-orang Tadi Sudah Saya Katakan Di Awal Gak Mudah Orang-orang Menyakiti Ada Yang Jahat Gitu Ada Yang Suka Tapi Tuhan Yang Memampukan Karena Kasihnya Bekerja Dalam Hidup Kita Bukan Dengan Kekuatan Kita Memisahkan Tingkah Laku Perbuatan Mereka Daripada Orangnya Kita Akan Mengasihi Mereka Tetap Ya Ada Ayat Lagi Untuk Menegukan Mengasihkan Buah Di Dalam Galatia 5 22-23 Galatia 5 22-23 Tentang Buah Roh Kalau sudah Baca Ada Sembilan Buah Roh Kudus Saya Berdoa Sembilan Buah Roh Itu Nyata Hidup Hidup Kita Fruitful Berbuah Lebat Manis Manis Dirasakan Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Bapak Ibu Sudah Sekalian Saya Mendoakan Sembilan Buah Roh Ini Nyata Dalam Setiap Kehidupan Anda Sekalian Siang Hari Selasa Siang Jam Satu Saya Berdoa Satu Jam Kira-kira Siang Itu Saya Bersyafaat Untuk Anda Semua Yang Dipercayakan Saya Memohon Saya Berdoa I speak Blessing Buat Setiap Orang-orang Yang Tuhan Percayakan Digembalakan Di gereja Ini Dimuridkan Diajar Nggak Nyebut Nama Pernama Nggak Afal Tapi Saya Berdoa Satu-satu Untuk Buah Buah Roh Ini Sembilan Buah Roh Ini Nyata Real Nyata Dalam Seorang Demi Seorang Bisa Dirasakan Manis Dengan Lingkungannya Dengan Orang Di Kanan Kirinya Damai Sejahtera Tenang Apapun Kondisi Bisa Terjadi Tetap Tenang Karena Dia Yakin Jemaat Yakin Allah Beserta Nggak Merisau Nggak Perlu Takut Khawatir Akan Apapun Juga Kasih Tetap Bisa Mengasih Sabar Setia Baik Murah Hati Semua Sebilan Buah Penguasaan Diri Saya Doakan Siang Itu Saya Bersyafaat Ya Bapak Engkau Saksi Demikan Kau karuniakan Dalam Setiap Kehidupan Kami Dalam Nama Yesus Mengasihkan Buah Yang ketiga Yang terakhir Tiga Ajaran Tuhan Yesus Dalam Perintah Barunya Mengasih Seperti Yesus Mengasih Yaitu Mengampuni Orang Yang bersalah Kepada Kita Mengampuni Orang Yang Buat Kesalahan Hukum Yang Terutama Hukum Kasih Pada Allah Sesama Itu Tidak Bisa Dipisahkan Kita Tidak Mungkin Ada Dasar Mengatakan Mengasih Allah Tapi Tidak Mengasih Sesama Benar Demikian Juga Dalam Hal Kita Mengampuni Mengasih Dan Mengampuni Itu Tidak Bisa Dipisahkan Kita Kalau Mengasih Seseorang Kita Pun Harus Let Go Melepaskan Pengamunan Juga Buat Mereka Yang Layak Mendapatkannya Ingat Kita Dahulu Seperti Mereka Kita Dahulu Mengenal Tuhan Kasih Tuhan Kita Dahulu Bukan Umat Tapi Disebut Umat Pilihan Bahkan Diangkat Jadi Anak-anak Kerajaan Wow Tuhan 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 Expect Dia Punya Pengharapan Dalam Hidupan Kita Ayo Miliki Pengharapan Miliki Iman Buat Mereka Yang Belum Mengenal Kasih Yang Sejati Jangan Disimpan Kalau Nyimpan Kepahitan Tuhan Tidak Berkenan Kita Yang rugi Karena Kasih Tuhan Yang Sejati Itu Tidak Bisa Limpah Membual Membual Tidak Bisa Sumbernya Beda Ya kan Mana ada Kita Benih Anggur Buahnya Jeruk Kan Gak Bisa Sumbernya Manis Ya Akan Keluarnya Manis Sumbernya Pahit Akan Keluarnya Pahit Kan Gitu Ayo Bersihkan Let go Lepaskan Pengampunan Kita Gak Bisa Berkenan Kepada Bapak Allah Kita Jika Kita Gak Melepaskan Pengampunan Orang Yang Bersalah Mungkin Diingatkan Ketika Anda Mendengar Barusan Firman Ini Diingatkan Allah Beberapa Satu Dua Ada Orang Orang Yang Barusan Menyakiti Melewat Kata Kata Ngatai Atau Lewat Perbuatannya Juga Kau Tidak Nyaman Segala Macem Tuhan Mengasihimu Saudaraku Ampuni Mereka Karena Kalau Engkau 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 Doa Bapak Kami Tuhan Ajarkan Demikian Dan Ampunilah Kesalahan Seorang Supaya Kesalahan Kita Juga Diampuni Bapak Ya Itu Dia Haleluya Puji Tuhan Saya Berdoa Lewat Tiga Aplikasi Ini Yang Pertama Memberitakan Dan Bersaksi Ayo Makna Hidup Dengan Benar Tidak Selamanya Kita Ada Tuhan Yesus Aja Dia Yang Ada 100% Allah 100% Manusia Yesus Tidak Hidup Selama Lamanya Dibuka Bumi Tapi Kematian Tidak Menghalangi Dia Dia Bangkit Hari Yang Ketiga Itu Pengharapan Kita Sehingga Kepercayaan Iman Kepercayaan Kita Tidak Pernah Sia Sia Di Dalam Tuhan Supaya Allah Yang Kita Sembah Mengalahkan Maut Dia Bangkit Hari Ketiga Dan Dia Pergi Untuk Menyediakan Tempat Bagi Kita Supaya Dimana Dia Berada Kita Pun Berada Dan Jangan Mau Hanya Kita Doang Jangan Egois Ayo Beritakan Ayo Bersaksi Ceritakan Kasih Tuhan Ceritakan Keindahan Karya Dia Dalam Hidupmu Dan Hidupku Supaya Orang Orang Itu Beroleh Kasih Kalunia Melalui Kedupan Kita Amen Cemaat Amen Ya Gak Ada Yang Amen Gak Mau Ya Gitu Amen Harus Direpon Gitu Ya Haleluya Saya Berdoa Kita Semua Akan Penuh Dengan Buah Buah Roh Sembilan Buah Roh Itu Itulah Hidup Yang Sejati Ya Di Dalam Tuhan Yang Ketiga Mengampuni Salah Orang Yang Bersalah Pada Kita Yang Berbuat Kesalahan Sebab Kita Pun Tidak Pernah Luput Dari Kesalahan Saya Juga Pernah Satu Kali Diingatkan Dalam Saat Tiduh Harusnya Tidak Perlu Ngomong Gitu Tadi Keluar Sih Kayak Menyesal Diingatkan Kita Tidak Menyadari Kadang Tapi Ketika Saya Datang Mendekat Bersekutu Dengan Roh Kudus Baca Firman Menyembah Diingatkan Oh Iya Kenapa Sih Keluar Tuhan Minta Ampun Ya Tuhan Dan Saya Kalau Ketemu Orangnya Saya Minta Say Sorry Di Hidupan Mereka Orang Itu Tidak Menyadari Bahkan Ya Puci Tuhan Tapi Clear Hati Saya Bersih Tuhan Kau Tahu Bantu Aku Jaga Hati Ya Tuhan Supaya Aku Berkenan Kepadamu Biar Perkenanan Tuhan Yang kita Cari Di Atas Semua Yang kita Ingini Katakan Amen Jemaat Terima Tuhan Terima kasih.